Intro Sebaiknya mengikuti laku tirakat seperti ulama' dulu atau penting mampeng ngaji saja Dulu ada Kiai Gurunya Kiai Jazuddin, Kiai Zainuddin, Mojo Sari, Nganjuk Itu ahli tirakat Santrin tirakat tidak boleh Tapi beliau tahu Oh santrinnya poso Susu langsung dibawa kopi Tugasmu ngaji, tirakat gurunya yang mirakati Itu zaman dulu Kiai ini podok ahli tirakat Santrin tidak usah tirakat Tapi saya ini Kiai tidak usah tirakat, tidak tirakat pisan juga Kalau dulu Kiai itu ahli tirakat, ahli tirakat semua Saat ini tidak usah tirakat, tidak usah tirakat ini Cukup Tapi saya ini Kiai ini tidak usah tirakat Tidak tirakat pisan juga Tidak usah tirakat, tidak usah tirakat bukannya Tidak usah ternyata itu diukur seperti itu karena paling utamanya ibadah adalah membaca Al-Quran, gara-gara poso akhirnya gak kuat mojo Quran ya, ujok poso harus mojo Quran tapi dengan puasa, tempat semangat ngasih Quran, ya kita puasa diukur seperti itu tapi ya, minimal tidak tirakat-tirakat tirakat yang terkendali sehingga kalau ditirakat pinter, tidak apa-apa, sehingga kalau ditirakat bodoh itu bahaya contohnya apa tirakat dari bahasa Alam itu riyadhoh, orang riyadhoh itu biasanya tengah-tengah riyadhoh, Allah kasih karomah dalam bahasanya syaito ilah, dalam hikam itu rubbama ruziqol karomah man lam yakmullahul istiqomah terkadang apa orang yang istiqomahnya belum sempurna oleh Allah dikasih karomah keramat, isomiber, isopo, isopo itu nah ini, sehingga tirakat uang bodoh itu bahaya kan dikasih karamah oleh Allah waduh, sukses riyadhohku, tirakatku yang sukses cukup sampai gini itu kalau orang bodoh pas tengah-tengah tirakat nambah ni wong waras orang punya masalah datang bisa menjadi berpikir, aku sudah diwali jadi bahaya wong bodoh untuk orang pintar orang pintar itu tirakat oleh Allah dikasih karomah maka dia ngomong sama dirinya kamu jangan berhenti dengan sebab karomah itu tujuan kamu bukan itu tujuan kamu adalah adalah Allah ngerti bedanya kalau orang pintar dikasih karomah gak tertarik belas karena istiqomah itu lebih utama daripada seribu keramat pentingnya apa istiqomah istiqomah itu bagian dari Allah tapi apa karomah itu bagian dari nafsu sehingga tengah-tengah riyadhoh kok dikasih keramat itu gak ngerekan tujuan kamu bukan itu tujuan kamu adalah adalah Allah terus paham ya ditirakat saman-saman timbang kalau saya itu dengan sebab puasa gak mengurangi derasaya poso tapi gara-gara poso akhirnya gak kuat deras gak kuat ngapal ya gak usah tapi ya untuk dibelajari minimal seneng kemis kita puasa poso-poso yang biasa gak usah poso ngerowot dengan suket dengan kodos poso-poso mwote gak usah poso-poso yang biasa poso seneng kemis poso di ayam mulbit puasa di hari-hari istimewa itu secukup paham ya gak usah poso yang macem-macem ini jadi dokun bareng jadi dokun ya wes gak pantas dari santri terima kasih terima kasih Terima kasih.